Terima kasih kami sampaikan kepada Tim Hadroh Sautul Fatah yang telah memimpin pembacaan dari kisah maulid Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak-Ibu dan hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, mari kita sama-sama menyimak sambutan-sambutan yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Berkenan sambutan yang pertama, Ketua Panitia Acara Bapak Derva Chaniago akan memberikan sambutannya terlebih dahulu. Pada beliau, kan bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin walakibatulilmuttaqin walau duwana illa ala zalimin amma abad. Yang saya hormati K.I. Haji Zulfa Mustafa, kemudian yang saya hormati para Bapak Kepala Desa, Usaka Rakyat, yang saya hormati Camat Tauruma Jaya, yang saya hormati Kapolsek Tauruma Jaya, yang saya hormati para guru-guru di lingkungan Tauruma Jaya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, mohon maaf. Kemudian yang saya hormati dan saya cintai para hadirin sekalian, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi para hadirin sekalian sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya bersyukur sekali karena Allah SWT pada malam hari ini, 7 Agustus 2023, bahwa kita semua bisa berkumpul di lingkungan Masjid Raya Kota Harapan Indah. Tak lupa salawat dan salam, saya sampaikan kejujungan Nabi Besar Muhammad SAW atas berkat perjuangan beliau, kita semua bisa mendapatkan sebuah cahaya, sebuah ketenangan, dan sebuah kemenangan sehingga kita semua bisa menikmati indahnya hidup bersama Islam. Saya selaku panitia yang pertama kali adalah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama kepada seluruh jajaran pimpinan daerah kecamatan Taurmajaya, kemudian kepolisian, kemudian rekan-rekan panitia, juga terima kasih tentunya kepada para donatur yang telah mahu memberikan sumbangan dan donasinya sehingga acara pada malam hari ini bisa berjalan insya Allah dengan baik. Kemudian selanjutnya, acara ini adalah puncak dari rangkaian acara yang diselenggarkan Masjid Raya Kota Harapan Indah dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam, Tahun Baru Muharram, sekaligus menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya kami mengadakan kegiatan tablik Muharram yang dilakukan oleh, dipimpin oleh Ibu Majlis Ta'lim Masjid Raya Kota Harapan Indah. Selain tablik akbar juga ada santunan dua fa dan santunan yatim. Itu kurang lebih kita ada 200 yatim dan 200 dua fa. Dan insya Allah ke depan kita akan mengisi kembali kegiatan kita tersebut dengan hal-hal yang positif. Dan kemudian pada hari ini juga sebelum kita melakukan tablik akbar pada malam hari ini, kita mengadakan kirab, kirab nasional yang mana bukan hanya melibatkan dari organisasi atau melibatkan umat Islam saja, tapi kami melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di sekitar Tarum Majaya. Yaitu ada dari wihara, ada dari gereja, kemudian ada dari katolik, pertesta, semua berkumpul. Dan Alhamdulillah tadi kurang lebih dihitung itu kurang lebih 1.500 peserta kirab nasional yang berangkat dari kantor Desa Pusara Karayat sampai ke halaman Masjid Kota Harapan Indah. Dan juga semua siswa yang ada di sekitar Tarum Majaya mengikuti kegiatan tersebut. Dan kegiatan ini tentulah tidak ada arti apa-apa dan tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari Bapak Ibu dan masyarakat sekitar di lingkungan Tarum Majaya dan atau di lingkungan Masjid Kota Harapan Indah. Dan pada malam hari ini juga, acara ini terselenggara berkat juga kerjasama dengan pengurus MWCNU Tarum Majaya. Terima kasih telah menonton!